Unjuk rasa puluhan pencakir mendatangi kantor Bupati Manokwari menuntut untuk diakomodir dalam CPNS kuota 2018. Rabu sore, puluhan pencari kerja mendatangi kantor Bupati Manokwari dan melakukan aksi reno sembari menuntut, pemerintah mengakomodir seluruh pencakir yang tidak lolos dalam CPNS 2018 lalu. Hal diri sebutkan salah satu pencakir yang ikut dalam aksi tersebut, Majianto Ulo. Ulo meminta agar dalam pertemuan BKD dan pemerintah pusat harus melibatkan perwakilan pencakir agar aspirasi tersebut disampaikan langsung di hadapan pemerintah pusat. Selain itu dengan bertemu pemerintah pusat, pencakir dapat mengetahui dengan jelas sejauh mana transparansi CPNS formasi 2018 lalu. Yang tadi sebelum diserahkan itu kan ada aspirasi, orasi yang disampaikan oleh beberapa teman itu itu terkait isu bahwa isu untuk itu terkait dengan BKD dengan rombongan yang akan lakukan pertemuan dengan MENPAN atau BKN. Kami berharap bahwa harus ada, libatkan para pencakir ini sehingga para pencakir ini kan lebih tahu tentang masalah yang terjadi saat ini. Terutama pencakir itu, peserta CPNS formasi 2018 pencakir OAP ini. Artinya jangan sampai sendiri pergi, kemudian terjadi masalah, nanti PLA, kemudian Bapak Gubernur ini yang jadi orang yang nanti menyelesaikan masalah, tidak boleh. Mendangkapi hal tersebut pelaksana tugas Bupati Manokwari, Edi Broe mengatakan kedatangan para pencakir masih dengan tuntutan yang sama yakni soal CPNS formasi 2018. Edi Broe berjanji, seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Kepala BKD. Kepala BKD itu, tadinya mendengar bahwa Kepala BKD itu mau ke Jakarta, membawa staff tapi yang bukan dari BKD. Oleh karena itu mereka merasa apa ya, marah, merasa tersinggung, merasa dilecehkan bahwa yang harus dibawa itu orang BKD. Itu yang disampaikan kepada kita. Oleh karena itu mereka minta, saya supaya melarang Kepala BKD membawa staff yang dari bukan BKD. Usaha melakukan unjuk rasa dan menyerahkan aspirasi, para pencakir lalu membubarkan diri dengan tertib. Gemelin Bangun, mengabarkan.